Jadi pas siang dijemput sama aku sama Mega, kira-kira nyampe rumah aku tuh jam 2, kurang lebih jam 2 pak. Pas begitu baru masuk ke dalam rumah, si Meganya ke WC, si Vina tuh bilang begini pak, Wih ada uang gak? Dia bilang begitu, aku minjem dong 50 aja buat beli pembalut sama beli indomie gue. Terunggap pesan terakhir Vina Cirebon kepada teman-temannya sebelum ditemukan tewas mengenaskan bersama kekasihnya di Jalan Raya Talu Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina Cirebon ternyata tidak menyiratkan dikejar-kejar oleh geng motor saat pamit dengan teman-temannya untuk pergi dengan kekasihnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Pesan Vina Cirebon saat pamit hendak keluar dengan Eki itu diungkapkan kedua temannya, yakni Mega dan Widya Sari alias Widi. Mega dan Widi bersaksi di Youtube Kang Deddy Mulyadi seperti di modribunnews.com pada Senin 5 Agustus. Mega dan Widi kemudian menceritakan jam-jam terakhir pertemuan mereka dengan Vina. Sore hari sebelum peristiwa tragis terjadi, Vina masih ada di rumah Widi. Di tempat itu, Vina mandi dan meminjam baju milik Widi. Sebelum mandi, Vina diketahui meminjam uang 50.000 rupiah kepada Widi untuk membeli pembalut. Menjelang maghrib, Vina pamit akan pergi dengan Eki. Vina pun berjanji akan kembali ke rumah Widi sebelum jam 10 malam. Bahkan Vina menitip pesan agar Mega dan Widi jangan tidur dulu dan menunggunya pulang. Mega dan Widi juga diminta agar tidak mengunci pintu dan jendela agar dirinya masih bisa pulang ke rumah tersebut. Ternyata itu adalah percakapan terakhir Widi dengan Vina secara tetap muka. Sekitar jam 10 malam, Vina dan Mega memang ditelepon Vina yang mengajaknya untuk keluar. Saat itu Vina mengatakan kalau dirinya bersama Eki dan teman-teman sedang berada di sumber Cirebon. Tak lama setelah teleponan, Vina mengalami nasib naas. Saat ditelepon oleh polisi menggunakan handphone Vina, Widi dan Mega diberitahu kalau Vina mengalami kecelakaan tunggal dan diminta segera ke rumah sakit. Di kamar mayat rumah sakit itu jadi pertemuan terakhir ketiganya. Saat itu menurut Widi, Vina dalam keadaan mengorok atau meregang nyawa sehingga petugas medis meminta keduanya membantu mengucapkan syahadat. Widi kemudian melantunkan kalimat syahadat. Widi di telinga kanan dan Mega di telinga kiri.